Penjabat Gubernur Aceh Safrizal bersama PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mendampingi Presiden Jokowi Dodo meresmikan pembangunan 24 ruas jalan dan satu jembatan di 14 kabupaten kota di Aceh. Peresmian itu berlangsung di ruas jalan Belang Bintang, Kurung Raya di Kecamatan Belang Bintang, Aceh Besar pada selasa 15 Oktober 2024. Presiden Jokowi mengatakan pembangunan jalan dan jembatan itu menelan anggaran Rp686 miliar. Jokowi mengatakan pembangunan jalan dan jembatan yang melalui Inpres Jalan Daerah itu guna membangun konektivitas antar kabupaten dan juga kota. Diharapkan seluruh kota terhubung sehingga memudahkan mobilitas orang dan distribusi logistik. Jembatan untuk konektivitas antar kabupaten, antar kota, antar provinsi itu sangat penting sekali baik bagi mobilitas orang maupun mobilitas barang. Jalan yang rusak akan menghambat mobilitas logistik yang nanti juga akan berpengaruh pada harga-harga yang diterima oleh masyarakat. Jokowi berharap dengan adanya pembangunan akan memudahkan mobilitas masyarakat setempat di mana distribusi logistik antar kota pun diharapkan berjalan lancar dan baik. Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Panglima TNI Agus Subianto, dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Terima kasih telah menonton!